Kasus Mega Proyek di Kuansing Bola Panas Kasus Mega Proyek 3 Pilar masih bergulir di Kajari Kuansing Berita Selengkapnya Talu Kuantan, TVRB Bola Panas masih bergulir dugaan kasus Mega Proyek 3 Pilar pasar tradisional berbasis modern Hotel Kuansing dan gedung UNIKS Kajari melakukan pendalaman dan pemangilan serta meminta keterangan sejumlah beberapa orang saksi Pada dini hari siang sekira pukul 133.30 WB Selasa 30 November 2021 Kepala Kajari Kuansing Hardiman SHMH selama menjabat dan memimpin langsung melakukan aksinya memberantas korupsi Terbukti sudah sejumlah koruptor yang sudah diproses dan masuk UI Selain itu juga salah satu Kajari penerima WBP WBBM dari kementerian terkait Hadiman, bahwa kami sampaikan Piat Kejaksaan sampai saat ini masih melakukan pendalaman dan berlanjut Seperti bergulirnya bola panas belum terhenti Harus tuntas dugaan kasus Mega Proyek berupa pasar tradisional berbasis modern Hotel Kuansing dan gedung UNIKS pada awak media riaubangkit.com Lewat HP Wastap Kami pihak Kajari sedang menyusun akan melakukan pemanggilan melalui surat resmi Beberapa orang masing-masing nama sudah ada catatan di meja jaksa Akan melayang surat resmi panggil dan diminta keterangan sebagai saksi terkait Kasus pasar tradisional berbasis modern Hotel Kuansing Menurut Hadiman, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan mekanisme hukum Untuk penuntasan kasus ini Segala bukti dan keterangan saksi-saksi sebelumnya sudah dikumpulkan Dan sudah mendapat titik terang arah kasus ini Namun akan terus didalami hingga mendapatkan dua alat bukti konkret untuk menjerat tersangkanya Kita lakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku Pendalaman terus dilakukan untuk mendapatkan dua alat bukti Dan ini sudah ada titik terangnya, jelas Hadiman Kajari Hardiman menyebutkan Pihaknya juga sudah mendalami isi surat dari mendagri terkait pembangunan proyek tiga pilar tersebut Sejumlah saksi yang dianggap mengetahui isi dari surat mendagri itu juga dalam upaya pemanggilan untuk dimintai keterangannya Tak hanya itu, Hadiman juga optimis jika kasus yang sedang ditangani itu akan selesai sebelum akhir tahun 2021 ini Sebab, sudah banyak pernyataan-pernyataan dari masyarakat Kuansing yang ingin kasus ini segera diselesaikan Karena sudah lama mangkrak dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat Kuansing pada umumnya Segala sesuatu sudah kita dalami dan diperiksa Termasuk isi surat dari mendagri itu Sebelum akhir tahun ini kita optimis bisa menetapkan menyelesaikannya Pungkas Hadiman Untuk diketahui, proyek tiga pilar seperti pasar tradisional berbasis modern Gedung UNIKS dan Hotel Kuansing Diketahui pembangunannya dilakukan pada 2014 yang lalu Yang mana, nama-nama yang diperiksa jaksa seperti Sukarmis selaku bupati dan Zulkifli selaku wakil bupatinya saat itu Sementara Indra Agus selaku kepala Bapeda Sedangkan bupati non-aktif saat ini Andi Putra Pada 2014 yang lalu itu duduk sebagai ketua DPRD Kuansing Sementara untuk anggaran pasar tradisional berbasis modern itu mencapai Rp. 44 miliar Dan dalam pembangunannya dilaksanakan oleh PT Guna Karya Nusantara Sedangkan untuk UNIKS dan Hotel Kuansing Masing-masing memiliki anggaran Rp. 51 miliar dan Rp. 41 miliar Pembangunannya yang berawal dari tahun 2014 hingga tahun 2015 tidak selesai dan sempat dianggarkan lagi untuk biaya penambahan pada tahun 2015 Dengan anggaran masing-masing Rp. 5 miliar untuk pasar, Rp. 8 miliar untuk Hotel Kuansing dan Rp. 23 miliar untuk UNIKS Namun hingga saat ini pembangunan tiga proyek itu tak kunjung tuntas dan mangkrak Tegas Kajari Melaporkan Ali Amran Piliang TVRB dari Pekanbaru Terima kasih telah menonton!